Menantikan Tuhan, menantikan pertolongan di hadiratnya, itu adalah pilihan yang terbaik. Tuhan, pada waktu pagi, kau selalu mendengar seruan hatiku, Tuhan, pada waktu pagi, ku bawa sembahku yang terbaik bagimu. Ku nantikan dalam hadiratmu, berkat kasih setiamu Tuhan yang besar. Ku bersujud menyembah kepadamu, ku berseru kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi, kau selalu mendengar seruan hatiku, oh Yesus. Tuhan, pada waktu pagi, kau bawa sembahku yang terbaik bagimu. Ku nantikan, ku nantikan dalam hadiratmu. Berkat kasih setiamu Tuhan yang besar. Tuhan, ku berseru kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan, ku berseru kudus, kuduslah Tuhan. Terpujilah namamu, kami tinggikan selamanya, Yesus. Tuhan, ku berseru kudus, 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 kudus. Tuhan, ku berseru kudus, 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 kud Dan bersama-sama ku nantikan, ku nantikan, dalam hadiratmu, berkat kasih setia-Mu Tuhan yang besar. Ku bersujud, menyembah kepadamu, ku berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Ku berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, ku berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Mari dimanapun kita berada, sekarang saya ajak kita angkat penyembahan dari hati kita kepada Tuhan. Angkat suaramu, sudah boleh bermasmur. Engkau yang mau menaikkan permohonan doa, ucapan syukur. Engkau yang mau menyembah dalam roh bebas dimanapun sudah berada. Kami memujimu, kami bersyukur, buat perkenananmu Tuhan. Karena anugerah-Mu, kami dilayakkan masuk hadirat-Mu. Menyembah kau Tuhan, menyembah kau Yesus. Kami berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan selamanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang kudus. Allah yang mulia, hadirat-Mu kami rasakan dimanapun kami berada, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu menuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu menuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari janjikan dari awal bersama-sama. Tuhan hadir di baik kudusnya. Saat umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah. Dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin. Yang datang dengan sekena hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah. Dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu menuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berseru, berdoa, bersujud menyembah-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Mata kami tertuju kepadamu saat ini, Tuhan. Mata kami tertuju hanya kepadamu, Tuhan. Oh, Ramasandaralabatakaralabayarabayamu. Seperti Maria yang duduk di kaki Yesus. Terus mendengarkan Tuhan memandang hanya kepadamu. Demikian kami memandang kepadamu di tempat kudus-Mu. Dalam hadiratmu kami tinggal, Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Pertolongan kami, kekuatan kami, menembuskan Engkau. Oh, Rabasyakaralabalabalabalabalabalabala. Ada pujisat di hadiratmu, Tuhan. Oh, Rabasandaralabalabalabalabalabalabala. Mari angkat hatimu bersama-sama nyatakan. Hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baikmu. Dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baikmu. Dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, Yesus. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya, 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 haleluya. Yang kami nampak hanya kemuliaanmu. Yang kami pandang hanya engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau menjama semua sahabat mulus. Dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kau yang memulihkan, menguatkan. Membangkitkan iman kami kembali di hadiratmu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Tuhan taruh perkataanmu dalam mulut bibir hambamu. Mesan firman Tuhan itu disampaikan kepada kami. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Oh haleluya sahabat mulus. Saya percaya sudah dilawat Tuhan dimanapun kau berada. Yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang sakit terima kesembuhan dalam nama Yesus. Satu bagian firman Tuhan dari Masmur Fasal 5. Tadi lagunya di awal. Saya nyanyikan sebuah lagu yang baru di masa pandemi. Tuhan berikan kepada saya nyanyian ini pada waktu pagi. Dari Masmur 5 ayat 4 dan ayat yang ke-8. Saya akan ajak kita baca sama-sama yuk. Sudah bisa baca di layar. Satu, dua, tiga. Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Ayat yang ke-8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baikmu yang kudus. Dengan takut akan engkau. Sahabat worshipers yang dikasih Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Tinggal di hadirat Tuhan. Masuk ke hadirat Tuhan. Itu adalah pilihan. Saudara pada waktu pagi Pemasmur berkata. Pada waktu pagi Tuhan kau dengar seruan. Engkau aku mempersiapkan persembahan ku. Aku bawa di hadapanmu. Sebuah pilihan untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kalau saudara mengikuti program ini. Mungkin pagi hari suruh mempraktekan seperti ayat ini berkata. Pada waktu pagi. Aku datang Tuhan. Aku masuk ke hadiratmu. Aku membawa penyembahanku. Bahkan persembahan hidup ini. Untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara itu pilihan. Saudara saya mau mengajak kita ayo. Kita memilih mencari hadirat Tuhan. Lebih daripada apapun saudara. Kita cari hadirat Tuhan. Kita datang. Kita mau mendekat kepada dia. Dan orang yang mendekat kepada Tuhan. Mengalami janji-janji Tuhan. Pertolongan Tuhan. Kalau kita baca dalam Masmur 5. Mungkin Pemasmur merasakan. Bagaimana kok seolah-olah pertolongan belum datang. Seolah-olah ada orang lain. Orang yang mengolok-olok. Orang yang berlakuan kejahatan. Sepertinya oke-oke saja. Saya mungkin belum merasakan pertolongan. Atau jawaban. Atau breakthrough dalam hidup saya. Tapi pilihan kita itu membuat kita bisa berkata. Seperti ayat yang 8 tadi. Aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu. Pilihan kita. Untuk masuk baiknya yang kudus. Untuk masuk hadiratnya. Sujud menyembah karabaitmu yang kudus. Dengan takut akan engkau. Tetap menjaga hati kita. Untuk selalu takut akan Tuhan. Saya teringat kisah tentang Maria. Maria yang duduk di kaki Tuhan. Terus mendengarkan Tuhan. Kita tahu Martha saudara Maria. Itu sibuk menyiapkan segala sesuatu. Saya gak mengatakan bahwa Martha melakukan dosa enggak. Apa yang dilakukan Martha juga baik. Melakukan sesuatu. Dia ingin menyenangkan Tuhan dengan caranya. Tapi ternyata. Di hadapan Tuhan yang lebih utama. Yang lebih prioritas. Adalah waktu duduk di kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan dia. Tuhan berkata kepada Maria. Maria itu sudah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak dapat diambil daripadanya. Jadi pilihan saudara dan saya. Untuk masuk di hadirat Tuhan. Untuk terus mencari Tuhan. Menantikan Tuhan. Menantikan pertolongan yang di hadiratnya. Itu adalah pilihan yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara boleh tuliskan. Saya mau memilih bagian yang terbaik. Yes. Bagian yang terbaik itu bukan. Oh waktu berkat itu datang. Bagian terbaik itu bukan waktu happy. Semuanya senang. Apapun ada. Bukan bukan. Bagian terbaik. Adalah waktu kita masuk hadirat Tuhan. Waktu kita menantikan dia di hadiratnya. Terus mendengarkan dia. Setiap pagi. Biarlah kita memilih seperti Maria. Memilih bagian yang terbaik. Percayalah. Tuhan pasti akan membela. Tuhan pasti akan memperlakukan Anda spesial. Menyertai kita memberikan kekuatan. Dan pertolongannya. Tidak pernah terlambat. Bagi saudara. Bagi saya. Karena itu. Pagi ini kita berkata. Saya memilih. Masuk hadirat Tuhan. Saya memilih. Bagian yang terbaik. Yang Tuhan sediakan. Saya mau ajak kita naikkan pujian ini. Lalu kita akan berdoa. Saya percaya semua yang memilih. Bagian yang terbaik memilih untuk masuk di hadirat Tuhan. Kita mau katakan sama-sama. Haleluya. Masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Di hadapan hadirat Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat Tuhan. Ku nampak keaguan. Yesus. Ku sembah kau. Ku sembah kau. Suju. Di hadapanku. Keinginan. Keinginan dalam hidupku. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Yesus Tuhan. Yesus. Yesus. Ku sembah kau. Yesus. Suju. Di hadapanku. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Mari kita memilih untuk masuk hadirat Tuhan. Masuk hadiratmu Tuhan. Dengar korban pujian. Masuk hadiratmu Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadiratmu. Di hadapan hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadiratmu Tuhan. Ku nampak keakungan. Ku nampak keakungan. Hanya untuk menyembahmu. Hanya untuk menyembahmu. Oh Yesus. Yesus. Ku sembah kau. Suju. Suju. di hadapanku. Di hadapanku. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Hanya untuk menyembahmu. Keinginanku. Tuhan. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Hanya untuk menyembahmu. Tuhan. Ya Tuhan. Keinginan dalam hidup kami. Adalah tinggal di hadiratmu. Terus Tuhan. Telinga kami terbuka. Untuk mendengarkan engkau. Hati kami terbuka. Untuk jamahanmu. Oh Rapa Syak. Karalah. Batakaralah. Engkau lihat semua sahabat. Tuhan. Di rumah-rumah. Mereka yang mungkin. Sejak awal tadi. Menyerukan permohonan doa. Di hadapanmu. Tuhan. Kau berikan telingam. Untuk mendengar. Setiap doa kami. Tuhan umatmu. Yang menuliskan. Di kolom chat. Atau di kolom komen. Setiap permohonan doa. Aku berdoa. Dalam nama Yesus. Tuhan yang membaca. Dan Tuhan. Engkau sendiri. Akan memenuhi segala keperluan. Dan apa yang menjadi kebutuhan umatmu. Ulurkan tanganmu. Menjama satu persatu saat ini. Aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa kesembuhan yang mengalir. Ada kuasa mujizat Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Tuhan memperlihatkan saya seorang ibu di rumah sakit sedang membuka dan mengikuti penyembahan ini. Bersama suaminya yang sedang terbaring di rumah sakit. Engkau menangis. Engkau sedang menyembah Tuhan. Dengar. Mujizat terjadi bagimu. Kuasa kesembuhan mengalir saat ini dalam nama Yesus. Tuhan kau baik. Kau baik. Kau baik. Kinarapa sakara laba laba laba. Tuhan perlihatkan seorang anak muda yang membawa tas. Engkau sedang berjalan dengan kebingungan. Engkau sedang berdoa untuk pekerjaan. Engkau sedang mencari-cari pekerjaan. Engkau hampir putus asa. Tapi dengar firman Tuhan. Waktu engkau mengikuti program ini. Tuhan mendengar doamu. Dalam nama Yesus. Aku berdoa. Aku melepaskan berkat pintu yang tertutup. Terbukalah dalam nama Yesus. Ada mujizat di hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan untuk membuka pintu yang tertutup. Tuhan berkati anak-anakmu. Mereka bukan hanya yang Tuhan perlihatkan. Tapi ada banyak mereka yang sedang berseru. Mohon pertolongan Tuhan. Baik itu finansial. Maupun kebutuhan keluarga. Pekerjaan. Juga mereka yang sakit. Tuhan engkau dengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Saya percaya ada banyak sudah sedang mengalami jamahan Tuhan. Pertolongan Tuhan saat ini. Gak pernah terlambat sudah mungkin mengikuti siaran ulangannya. Sudara mungkin sudah berbulan-bulan. Saya tahu ada yang sedang dijamah Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus. Dengan iman. Ada dua kesaksian yang saya mau bacakan juga. Bagi semua sahabat. Dimanapun sudara berada. Yang pertama. Ini dari YouTube channel. Saya screencap ya. Dari Victoria Piller. Ya Victoria Piller. Shalom Pastor Welyar dan Tims. Saya mau bersaksi. Saya selalu mengikuti worship Pastor Welyar yang lama or baru. Yesterday crown gigi saya tertanggal. Di sini kalau pergi ke dentist itu lama sekali. Oke saya assume nih Victoria ini maybe di Malaysia ya. Dari gaya bahasanya. Saya pergilah jumpa dokter gigi. Sudah ditampalkan crown gigi saya. Oh puji Tuhan. Jadi sudah ditampal crown giginya ya. Dokter bilang tidak payah bayar. Tidak payah dibayar. Maksudnya tidak perlu dibayar. Oh haleluya. Give Christmas for you. Hati saya senang sekali. Sebab favor Tuhan selalu di mana-mana. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mujisatnya selalu ada. Pertolongannya dan cinta kasih selalu kekal. Amen. Minta dukungkan doa juga dalam segi financial saya. Saya ucapkan Merry Christmas to you Pastor Welyar family and Tims. May God bless all. Semoga worship Pastor Welyar selalu diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih kesaksian Victoria Piller. Yang kedua saya bacakan kesaksian dari Sindri Yani Lim. Sindri Yani Lim. Shalom Pastor Welyar dan Tim. Pujian dan penyembahannya sangat memberkati. Iman saya semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam Tuhan. Sebab tiga minggu lalu saya alami goncangan jiwa. Mau menyerah dengan keadaan. Khawatir akan fisik. Kebutuhan ke depan dan lain-lain. Mendengar pujian dan penyembahan Pastor Welyar hati saya kembali dikuatkan. Percaya ada Tuhan yang selalu perhatikan saya sekeluarga. Semua pasti akan baik-baik saja. Semua pasti Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Hati saya kembali tenang dan percaya. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saya dan keluarga. Pasti pelihara saya dengan sempurna. Terima kasih Pastor Welyar yang telah menjadi saluran berkat Tuhan. Memberkati kami semua. Tetap percaya dan tenang dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan semakin mengurapi Pastor Welyar dan Tim. Lebih lagi memberkati banyak jiwa yang membutuhkan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Sindriani Lim ya buat kesaksian-kesaksiannya. Puji Tuhan. Saya sengaja bacakan kesaksian Sindriani ini. Kadang-kadang mujisa Tuhan itu juga menyembuhkan secara jiwa nih. Kadang-kadang kita sudah begitu down sampai mungkin depresi. Kadang tertekan udah gak sanggup lagi menanggung beban hidup. Tapi dengar ada pemulihan dalam hadirat Tuhan. Karena itu terus kejar hadirat Tuhan. Kau tidak akan jadi lemah. Percayalah. Proses itu membawa kita naik. Tapi Tuhan akan buat kita keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Amin. Sebelum saya tutup dengan doa berkat. Saya mau ajak kita sekali lagi nyanyikan nyanyian tadi. Ku nantikan dalam hadiratmu. Berkat kasih setiamu Tuhan yang besar. Ku bersuju. Ku bersuju. Ku bersuju. Menyembah kepadamu. Ku berseru. Kudus. 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 Kuduslah. Tuhan. Ku berseru. Ku berseru. Kudus. 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 Tuhan. Ku berseru. Ku berseru. Kudus. Kuduslah. Tuhan. Tuhan. Haleluya. Ku berseru. Ku berseru. Kudus. Kudus. Kuduslah. Tuhan. Tuhan. Mari sahabat wersip saya yang dikasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya Dan memberikan kau kasih karunia Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan kau damai sejahtera Diberkatilah keluargamu Diberkatilah kesehatanmu Diberkatilah usaha pekerjaanmu Diberkatilah keluar masukmu Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan sedatang untuk kalian kedua Bahkan sampai selama-lamanya Oleh berkat dari Allah Bapak Anak dan Roh Kudus Di dalam nama Yesus yang percaya Terima berkat Tuhan sama-sama katakan Amen Haleluya sahabat worshippers Tetap bersuka cita Tetap kuat dalam Tuhan Terus kejar hadirat Tuhan Ikuti terus program worshippers sama dengan saya Ya setiap Senin, Rabu dan Jumat pagi Jam 6 Saya percaya semua sahabat worshippers Sekarang dibawa makin intim dengan Tuhan So God bless you Haleluya Yang Anda tabur adalah bagian penting Untuk membangkitkan lebih banyak lagi Sahabat worshippers di muka bumi ini Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda Terima kasih telah menonton GUYS